assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah unit terbaru yaitu persona indah dalam divisi pariwisata ya teman-teman Nah untuk divisi pariwisata kali ini itu kebalikannya yang kemarin ini divisi Paris eh akap ya kalau sebelumnya itu itu menggunakan sasis dari skania skania k360 dan ini juga sama memakai skania k360 namun berbeda untuk livery-nya ya temen-temen yang untuk livery-nya ini rakitan dari saya dan untuk vektornya dari channel YouTube-nya grong aja Nah untuk modnya sendiri ini dari asekfm untuk statusnya adalah sel untuk modnya ini itu ada paketannya jadi untuk paket Mercy skania dan juga hino temen-temen Nah yang kita gunakan adalah paket skania Nah buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman untuk unitnya kurang lebih seperti ini kalau yang akap kemarin itu garisnya sampai belakang yang sini aja sampai enggak sampai lampu ya kalau misalnya nah ini sudah sampai belakangnya jadi nyambung berbeda dengan yang akap kemarin nah untuk akap kemarin itu ada tulisan antar kota antar provinsi yang sekarang sudah diganti dengan nusup perhidik lalu untuk yang lain stikernya penambahan dengan stiker pariwisata dan juga penghabusan ini ya logo dari Pramukar pos ID diganti dengan SCR66 ya jadi seperti itu Oke langsung aja kita review secara detail ya Nah untuk bagian depannya seperti ini ada xd-prime dan juga dibawahnya ada pariwisata dan untuk didalamnya disitu ada sunscreennya dari laksana ya jadi seperti itu tuh jadi seolah-olah ada didalam gitu ya jadi sangat keren sekali tuh walaupun agak tembus ya itu nih efek dari apa ya liverynya mungkin ya untuk di bagian topi disitu ada tulisan luxury bus karena ini adalah special unit gitu ya untuk di bagian bawahnya lagi ada tulisan persona indah dan juga PT nya gitu ya dan tak lupa untuk di bagian depan disini ada tulisan yang sekaliannya juga kalau di bawahnya itu enggak ada gitu nah jadi seperti ini ini untuk bagian sampingnya menggunakan doff dari laksana jadi yang Chrome itu jadi seperti ini temen-temen untuk bagian stiker kacanya kurang lebih hampir sama ya dengan yang akap hanya beda di bagian penempatannya saja dan juga penambahan stiker pariwisata Oke untuk sitenya disini standar ya untuk setnya jadi standar motel jadi seperti ini ini versi kedua kalau nggak salah ya dan ini untuk belakangnya ada tulisan legacy dan juga pariwisata dan juga XZD prime untuk bagian belakangnya seperti ini nomor direservasi tuh jadi sudah ada tulisan ECR66 jadi fitur keselamatan ini wajib ya tuh mantap banget ya apalagi gimana untuk virtual faktor dari channel Youtubenya grong itu keren-keren salah satunya adalah faktor yang kita gunakan pada kesempatan kali ini ya teman-teman jadi seperti ini keren banget ya apalagi dibadukan dengan warna lampu interior yang sangat ciamik jadi menambah kesan kerennya tuh wih mantap ya kalau dari sini wih keren banget ini dan ini tapak samping kiri ini pintunya menggunakan pintu tengah ya karena untuk menggunakan pintu belakang itu kan sudah biasa nah ini kita coba untuk menggunakan pintu yang tengah gitu ya dan untuk memakai skat atau tidak itu ya bisa juga ya karena saya itu memilih yang varian non-ACC jadi saya pilih yang generasi kedua enggak taunya ada skat gitu ya namun jadi seperti itu ya namun pakai skat juga keren ya ganteng gitu tuh apalagi menggunakan pintu tengah kan anti mainstream gitu ya kalau pintu belakangan udah biasa gitu ya karena kita juga sudah membuat dari bus terlangga terus ada bus kinandira yang velaku itu tuh juga kita sudah buat gitu ya untuk bagian interiornya seperti ini temen-temen tuh jadi warnanya itu warna apa ya orang jeruk ya seperti itu untuk spiannya juga istimewa jadi sampai apa ya Enggak keseluruhan di chat gitu ya jadi ada hitamnya terus ada orangnya nya gitu ya di mantap jiwa tuh pokoknya unitnya ini istimewa gitu ya apalagi degradasi di warna atas gini semakin menambah istimewa dari unitnya ini ya ini sebenarnya untuk bagian atasnya ini mau saya ubah warna ini ya orangnya ya cuman saya lupa gitu ya namun enggak apa-apa gitu tuh ini kan keren banget ya pokoknya kalau kita merakit sendiri untuk livery nya itu kesannya itu beda teman jadi semau kita ya misal kita mau makanya stiker apa aja itu terserah gitu ya jadi enaknya di situ gitu namun kalau kita membuat livery sesuai di dunia asli itu yang paling sulit itu mencari stiker untuk kacai karena itu juga agak sulit kadang ada kadang atau tidak ada gitu ya jadi seperti itu untuk seatnya menggunakan c22 dan belakang belakang ada dispensernya juga jadi sangat cocok sekali untuk unit pariwisata ini mantep ya Tuh ini dia untuk alur air hujan nya wih keren banget ya entah kenapa kok saya itu lebih demen di SR2 ya entah kenapa kok gitu ya wih awas suh trafiknya agak membahayakan itu dan untuk SR2 itu sebenarnya bagus namun untuk settingannya ya mungkin gimana ya perlu dimendahi teman-teman karena menurut saya ini terlalu limbung ya untuk unitnya mungkin teman-teman kalau suka dengan suspensi yang empuk ini sangat cocok sekali ya namun kalau saya sendiri tuh gimana ya kayak kurang suka untuk limbung seperti ini ya karena untuk bermanuver itu kurang gitu ya tuh suspensinya itu mentul banget ya ini benarnya keren sih namun kalau kita misal berhentikan kayak gini penumpangnya apa enggak panik ya kayak ke mandeknya itu hendak gitu ya penumpangnya pasti mau pastinya nanti panik gitu ya jadi seperti itu teman-teman dan untuk di SR2 ini apa ya siklusnya itu terlalu pendek ya karena ketika SR2 ini rilis lalu beberapa saat muncullah SR3 ya jadi untuk naiknya itu tidak seperti mod-mod lainnya misal ZB3 UHD ZB3 MHD ataupun HDD yang bisa kurang lebih satu bulan full kalau ini mungkin beberapa minggu saja ya kalau nggak salah karena rilisan dari unitnya ini yang dari ASG FM itu sedikit terlambat teman-teman jadi sudah ketinggalan dengan ini adanya SR3 3 gitu ya teman-teman jadi seperti itu sebenarnya modnya itu bagus gitu namun perlu diingat kalau nyari liverynya juga akan sulit gitu ya karena apa ya kebanyakan itu yang sel gitu ya untuk liverynya jadi mau nggak mau kalian harus buat liverynya gitu ya yang sesuai dengan keinginan kalian berbeda dengan teman-teman yang sekarang yang sudah dipermudah gitu ya untuk mencari liverynya gitu ya tinggal kitanya yang amanah atau tidaknya gitu ya dan terima kasih yang udah menonton sampai akhir kurang lebih nyaman maaf akhir kata saya Febri Septen Channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selam bujutnya buisir pingin mania